Seorang balita meninggal dunia karena tersengat listrik setelah memasukkan sendok ke dalam lubang kabel ekstensi atau disebut stop kontak di Quezon City, Filipina. Kabar itu viral setelah seorang pengguna Facebook bernama Aluesa Acai Angara membagikan foto memilukan dari putranya yang meninggal dunia akibat sengatan listrik pada Sabtu 20 Februari 2021. Anak laki-laki bernama Jack Angara dikatakan telah bermain dengan sendok besi dan menusuk lubang stop kontak. Hal ini spontan menyebabkan dia tersengat listrik dan tidak sadarkan diri. Biasanya sang ibu Aluesa Angara menggunakan sendok besi untuk membuat susu formula untuk anaknya tersebut. Aluesa menjelaskan bahwa dia telah meletakkan sendok besi di tempat yang tidak bisa dijangkau Jack, namun anak itu masih bisa meraih sendok besi tersebut dan memainkannya. Bocah berusia 2 tahun itu dilaporkan memasukkan sendok ke stop kontak dan langsung tersetrum listrik. Anaknya pun ditemukan oleh ayahnya tak lama setelah ledakan itu. Jack Angara akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lanjutan. Tentu saja hal ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga ya untuk para orang tua. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.